Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Terima kasih telah menonton! 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 Poin krusial di sini adalah surat keterangan. Suket ini menjadi salah satu pembicaraan dengan KPUD. Beberapa kali kami rapat dengan KPUD menjadi perhatian kami. Selain itu adalah KTP Ganda yang telah ditemukan. Buktinya sudah ditemukan bahwa ada KTP Ganda yang dikirimkan dari misalnya wilayah Kamboja ke Indonesia. Itu sudah dibantah soal KTP Ganda Imel? Sudah dibantah oleh Mendagri, sudah dibantah oleh KPU, bahkan KPU akan melaporkan ke polisi siapapun yang menyebarkan Vox yang katanya. Jadi Bia Cukai, tapi itu silahkan di cek di Bia Cukai karena pengirimannya itu kemana. Nah, inilah yang mustinya juga. Jadi Anda memang melapor ke siapa nih atas dugaan ini? Karena itu sudah dibantah. Baik, dari pihak kami itu sudah menemukan dan kemudian Bia Cukai. Kami ingin itu diklarifikasi dengan jelas. Itu ditujukan kepada siapa dan akan kemana. Itu soal KTP Ganda. Kemudian juga surat keterangan. Yang menjadi makanan sehari-hari ketika rapat dengan KPUD. Karena ini sangat-sangat penting. Ketika kita dengan mudahnya mengeluarkan surat keterangan tanpa deadline, meskipun menggunakan data Dukcapil, maka kemudian kami juga ingin memastikan keterlibatan masyarakat penuh oleh karena itu dalam jaga, misalnya di kami yang jaga Agus Silvi. Ada aplikasi-aplikasi yang dilakukan untuk memberdayakan masyarakat memastikan kecerangan. Jadi bukan, sedikit lagi. Polisi misalnya menyatakan bahwa tidak perlu masyarakat menjadi saksi misalnya di TPS. Menurut saya, keterlibatan masyarakat ketika mereka melaporkan itu adalah partisipasi aktif dari bentuk kepedulian seorang warga negara terhadap pasangan calonnya dan juga haknya untuk dilindungi. Karena satu suara itu sangat berarti. Kita akan break, setelah ini kita akan lanjutkan masih di Gara-Gara Pilkada Jakarta. Dipersembahkan oleh